Sidak dilakukan Komisi BDBRD Kabupaten Pekalongan di Pasar Kajen melihat langsung kondisi para pedagang dan sarana-prasarana. Seperti kondisi pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya atau pengelolaan sampah yang banyak dikeluhkan para pedagang. Sidak yang dipimpin Ketua Komisi B. Sumar Rasul juga meminta keterangan dari pengurus pasar terkait pendapatan daerah seperti parkir. Dalam sidak ini, pendapatan retribusi parkir belum mencapai target pertahunnya. yang mencapai 105 juta rupiah. Padahal dari pantuan anggota DBRD, retribusi parkir yang seharusnya seribu banyak yang membayar 2 ribu rupiah. Setelah itu perlu ditata ulang sehingga ini kita lihat MUI-nya, siapa, kalau ini menjadi tanggung jawab honda, maka penda harus diingatkan. Kemudian terbaik dengan retribusi parkir yang sampai dengan akhir tahun ini 47 persen tidak melalui target, tentu ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang kurang beres, terkait dengan MUI mungkin dengan pihak ketiga atau bagaimana ini perlu diperbaiki. Sementara Kepala UPT Pasar Kajian Sunario berterima kasih atas masukan yang diberikan di BRD Kabupaten Pekalongan. Pihaknya akan memperbaiki apa yang menjadi perhatian anggota dewan tersebut. Selain melakukan sidak di Pasar Kajian, anggota Komisi B juga masuk ke Pasar Kudung Guni. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan.